Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Nali punya vlog di video kali ini saya akan membagikan master klasik 100% tanpa telur hanya diaduk aja tanpa di oven hanya menggunakan wajan hasilnya super cantik dan renyah luar dalam dan ini tanpa telur hasilnya tetap renyah lumer dan pokoknya rapuh banget dan ini enak banget nah mau tahu cara membuatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Nali punya vlog dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih nah ini dia bahan-bahannya cukup simple dan praktis banget kalian boleh di screenshot atau di catat ya teman-teman ini hanya lima bahan aja pertama-tama kita aduk dulu butter dan margarinnya di sini saya lebih dibanyakan butternya ya butternya ini saya pakai merek rum butter dan kita akan kocok terus sampai dia tuh lembut Nah kalau udah lembut seperti ini kita tambahkan lagi dengan gula halus ini sebanyak 50 gram kita kocok terus sampai jatuh putih pucat ya kalau kalian punya mixer boleh gunakan mixer lebih cepat lagi kalau diaduk Emang agak sedikit pegel tapi nggak papa nanti hasil akhirnya sangat memuaskan banget ya inget ya sampai putih pucat lalu kita tambahkan dua sendok makan susu bubuk kalian boleh beli yang kiloan kayak saya atau menggunakan satu bungkus susu denko itu juga bisa ya kita aduk lagi dengan spatula lalu kita tambahkan lagi dengan tepung terigu disini saya menggunakan tepung terigu segitiga yang serba guna ya teman-teman kita aduk lagi sampai dia tuh tercampur merata nah kalau udah tercampur merata seperti ini ini emang agak sedikit lembek tapi nggak papa teman-teman ini nanti teksturnya itu nanti dia tuh akan renyah dan rapuh dan empuk gitu pokoknya ini enak banget resep ini kalian wajib banget cobain dan disini saya pakai sendok takar ukuran setengah sendok makan ya kalau kalian enggak punya takaran kalian boleh dibuletin nah minimal segini ya dan kita akan lakukan kesemuanya sampai selesai nah kalau udah selesai disini saya cetakan sebagian aja sambil kita ngebentuk dan sambil kita nge-oven ya dan untuk selai nanasnya kalian bisa melihat video saya yang lainnya karena saya sudah pernah bagikan resep selai nanas rumahan yang enak banget dan ini ada sarangan ya tempat sarangan kayak sarangan nasi yang udah diolesin margarin lalu di lap pakai tisu tipis-tipis nah lalu kita isi kita bulatkan nggak terlalu nggak usah terlalu rapih juga nggak papa ya Nah seperti ini nanti dia akan rapi sendiri dan gunakan api kompor yang hampir mati ya gunakan wajan yang tebel lalu kita taruh sarangannya di dalam wajannya ini ingat tutupnya harus rapat ya kita tutup selama 15 menit nah kalau udah 15 menit kita diamkan agak hangat dulu ya baru kita ambil atau kalian boleh diolesin langsung di wajannya itu juga apa-apa nah ini udah agak hangat saya akan keluarkan lalu kita olesin dengan kuning telur ya untuk kuning telurnya disini pakai satu butir kuning telur dan satu sendok makan susu kental manis dan satu sendok makan minyak goreng ini saya kasih pewarna kuning tua tapi ini agak kebanyakan teman-teman tapi nggak papa ini saya mau makan sendiri kalau kalian mau dijual itu warna-warnanya lebih sedikit aja ya lalu kita akan panggang ini selama 15 atau 20 menit ya nah setelah 15 menit ini sudah saya tengok ini tuh udah kuning kecoklatan ini warnanya udah pas banget dia tuh udah garing ya ingat gunakan api kecil hampir mati ya jangan terlalu besar dan kita akan lakukan ke semuanya sampai adonannya habis ya nah ini dia udah jadi nastar klasiknya nastar klasik tanpa telur ini hasilnya banyak banget teman-teman untuk satu resep ini bisa menghasilkan dua toples ukuran 500 gram ya teman-teman ini biasa saya jual setiap pelebaran itu selalu banyak pesanan dan ini tuh dijamin enak banget lumer dan rapuh pokoknya ini enak banget kalau wajib banget cobain buat kalian yang enggak suka telur resep ini sangat cocok banget Hai jen dia tuh enggak gosong ya ini cocok banget buat kalian enggak punya oven Hai nah dia itu enggak gosong ya kuning kuning keemasan seperti ini ini dijamin garing sampai luar dalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Begitu masuk mulut tuh langsung ambiar gitu teman-teman hati-hati ya kalau makan nastar resep ini karena disini saya nggak pakai tepung maizena saya lebih suka tekstur yang seperti ini dia tuh rapuh dan renyah dan garing banget tapi dia tuh nggak keras empuk gitu teman-teman ini enak banget recommended banget cocok banget buat kalian dan yang enggak suka telur ini enggak ada aroma telurnya sama sekali memang agak beda kalau pakai telur tuh dia teksturnya lembut tapi ini agak sedikit kasar tapi dia itu ada tetap agak lembut sedikit enggak yang enggak pakai telur gitu ya tapi dia tuh renyah dan rapuh banget ini recommended banget karena bikinnya simple hanya diaduk dan tanpa telur hanya menggunakan wajan hasilnya nggak kalah dengan pakai oven atau pakai telur ya ini cocok banget buat kalian nggak suka telur nah daripada kalian penasaran gimana rasanya kalian cobain aja di rumah karena bahannya sangat sederhana banget jangan lupa kalau kalian sudah bikin jangan lupa komen ya dan ini resep yang super duper simple kalian wajib banget untuk nge-share video saya karena ini resep yang bermanfaat banget dan jangan lupa ya jika video ini bermanfaat kalian boleh share video ini ke teman-teman sosial media kalian jika kalian suka jangan lupa like dan komen di bawah dan jangan lupa subscribe-nya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum hmm enak banget enak yuk yuk em yuk Terima kasih telah menonton